Uruguay hanya bisa meraih hasil imbang lawan Korea Selatan di laga pembuka grup H-Piala Dunia 2022 di Education City Stadium. Kamis 24 November 2022, malam WIP. Uruguay dan Korea Selatan sama-sama tampil agresif sejak awal pertandingan. Namun keduanya kesulitan menghasilkan serangan yang berarti. Alhasil bola pun banyak bergulir di tengah lapangan. Sampai 15 menit laga berjalan. Belum ada peluang apik yang tercipta dari kedua kubu. Namun pada menit ke-20, akhirnya ada serangan berbahaya yang dikreasikan Uruguay. Federico Valfade menyambut umpan lambung di kotak penalti lawan. Meski dikawal satu lawan ia sempat bisa melepas tembakan. Namun bola melambung di atas mistar gawang saja. Setelah itu duel berlangsung dengan ketat lagi. Kedua tim sama-sama kesulitan mencari celah lagi di pertahanan lawan. Peluang emas baru tercipta pada menit ke-34 dari serangan Korsel. Wang Wijo mendapat umpan datar matang dari sayap kanan. Ia bisa menendang bola dengan kondisi bebas di kotak penalti. Namun bola melambung dari target. Menit ke-43 Uruguay akhirnya mendapat kesempatan mengancam gawang Korsel lagi. Dari sepak pojok dari sisi kiri gawang, Diego Godin sukses menanduk bola ke tiang jauh. Akan tetapi sayang bola cuma membentur tiang saja. Duel babak pertama pun berakhir tanpa ada gol. Uruguay 0-0 Korea Selatan. Begitulah gababak kedua dimulai Korea Selatan mengambil inisiatif untuk menyerang Uruguay. Lima menit kemudian San Hengmin sempat mendapat peluang mengancam gawang La Celeste. Akan tetapi peluangnya digagalkan oleh Tekel Jimenez. Menit ke-63 Uruguay melancarkan serangan balik dari sisi kiri. Di sana ada Darwin Nunes yang sukses melewati satu pemain dan kemudian masuk ke kotak penalti. Namun bola umpannya bisa dipotong oleh keeper Korsel. Uruguay sempat terus menekan pertahanan Korsel. Mereka juga mengganti taktiknya dengan memasukkan Edinson Cavani dan menarik keluar Luis Suarez. Namun mereka masih kesulitan membongkar pertahanan Sandekaka. Menit ke-80 akhirnya didapat Uruguay. Nunes mengecoh lawan dan mendapat ruang tembak dari ujung kotak penalti. Namun bola masih meleset tipis ke samping kiri gawang Korsel. Menit ke-89 Uruguay hampir mencetak gol. Tembakan jarak jauh Valfade mengarah ke pojok kanan gawang Korsel. Tapi bola cuma menghantam tiang gawang saja. Tak sampai semenit kemudian, San Balik mengancam gawang La Albi Keleste dengan tendangan keras dari jarak jauh. Tapi bola masih melebar ke sisi kiri gawang. Pada akhirnya kedua tim masih tetap tak bisa mencetak gol sampai laga berakhir. Skor 0-0 jadi hasil akhir laga Uruguay VS Korea Selatan ini.